Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Yang terdiri dari Aura Prilia Salsa Kusuma Di sini saya sebagai ketua kelompok Lalu ada partner-partner saya Laura Meilani Imenda Putri Nadia Rahmawati Dan juga ada Rianasti Satwi Kanitya Di sini kami akan membuat video tutorial Mengenai Visual Basic pada Excel Langkah pertama Yaitu dengan mengklik kanan Lalu pilih Rename Dan di sini saya mengubahnya menjadi Form Selanjutnya, klik tab Formulas Pilih Name Manager Klik New Lalu pada Name saya beri No Dan Reverse itu saya ubah menjadi sama dengan 1 Lalu klik OK Selanjutnya tinggal di Close Di sini saya membuatnya dimulai dari sel C3 Lalu untuk judulnya Saya ketik Form Transaksi Laundry Di sini saya beri jarak 1 kolom Dan dimulai mengisi data dari C5 Datanya ada nomor Kode Laundry Nama barang Laundry Nama konsumen Alamat konsumen Nomor telepon konsumen Berat Laundry per kilogram Dan yang terakhir ada Harga Selanjutnya saya atur kolom C untuk diperbesar Kemudian kolom yang kosong diklik dan tekan CTRL Pilih Format Lalu klik Row Hake Di sini saya mengubah menjadi 8 Lalu klik OK Setelah itu saya mengatur kolom D dengan memperkecil Dan memberikan titik 2 Untuk di setiap datanya di samping Setelah itu tinggal di Block Lalu klik Center Setelah itu saya juga memperkecil kolom B Memperlebar kolom E Kolom F Dan memperkecil kolom G Setelah itu Untuk bingkainya Akan saya beli warna Di sini saya memilih warna Biru muda aja Selanjutnya klik Judul Lalu klik semua Datanya Untuk saya ubah fontnya Di sini saya mengubah fontnya Menjadi Times New Roman Dengan ukuran 12 Lalu untuk membuat kolom isian datanya Dimulai dari cell E5 Kemudian saya beri warna putih Langkah selanjutnya Adalah Pilih Tab Developer Lalu klik Insert Pilih Common Button Di sini saya menempatkan posisinya Di sebelah kolom isian data Lalu tinggal klik kanan Pilih Properties Untuk bagian nama Untuk bagian nama saya ubah menjadi Save Dengan huruf pecil Dan di Caption Saya ubah menjadi simpan Dengan huruf kapital Nah di bagian back color ini Saya ingin memberi warna Agar lebih menarik Dan di bagian font Saya ubah font type-nya Selanjutnya Saya ingin menambahkan lagi Common Button-nya Lalu saya tempatkan di bawah Common Button yang pertama tadi Tama seperti tadi Tinggal klik kanan Pilih Properties Untuk di Name Saya ubah menjadi Transaksi Dengan huruf kecil Dan di Caption Saya ubah menjadi Transaksi Dengan huruf kapital Pada bagian back color Itu juga saya ubah Warnanya seperti yang tadi Dan untuk font-nya pun Juga saya ubah Menjadi yang seperti tadi Kemudian Saya ingin menambahkan Sheets baru Di bagian bawah Tanda plus Klik kanan Pilih Rename Lalu saya ubahnya Menjadi transaksi Nah Sheets ini Ini berguna untuk memuat Data transaksinya Saya letakkan di cell B2 Lalu saya masukkan Semua data-datanya Seperti yang ada pada Sheets form Lalu saya perbesar Untuk di setiap kolomnya Setelah itu Saya block semuanya Sampai pada cell 9 Di all borders Nah untuk semua datanya ini Saya block Lalu saya klik center Supaya posisinya berada di tengah Untuk kolom no di block Lalu saya pilih center Untuk kode laundry Hingga merat laundry Itu saya ubah menjadi Posisinya di pojok kiri Dan untuk harga Saya ubah posisinya berada di Tengah Atau center Selanjutnya Klik tab developer Klik insert Pilih comment button Klik kanan Pilih properties Di name Itu saya ubah menjadi Form transaksi Dengan huruf kecil Untuk di caption Saya ubah menjadi Transaksi Capital Back color-nya pun sama Saya ubah menjadi Warna yang seperti tadi Dengan warna orange Dan font-nya pun Saya ubah Jadi palatino Tipenya D-bolt Perannya 12 Oh iya Disini Saya naikin lagi Menjadi 14 ukurannya Setelah itu Kita klik Hit form Lalu pilih transaksi Klik kanan View code Lalu akan muncul Tambel untuk mengkoding Kita tulis Sheet Buka kurung Petik 2 Transaksi Petik 2 Tutup kurung Titik select Setelah itu kita simpan Pada file name disini Akan kita ubah Namanya Menjadi Form Transaksi Usaha Laundry Pada bagian Save as tipe Juga akan kita ubah Menjadi Excel 97 2003 Workbook Lalu kita save Setelah itu Kita akan lanjut Ke sheet transaksi Pilih transaksi Klik kanan Lalu view code Kita tulis Sheet Luka kurung Petik 2 Form Petik 2 Tutup kurung Titik select Setelah itu Kita simpan Kita balik lagi ke form Pada bagian simpan Kita klik kanan View code Karena kita sudah menyimpan Kodingan di notepad Sehingga kita akan Mengcopy nya Setelah kita copy Kodingan dari notepad Kita simpan Untuk memastikan Program view code Berhasil Maka kita akan mencobanya Jika di klik simpan Maka akan muncul MS box Seperti ini Pada saat klik yes Maka data otomatis Akan tersimpan Di data transaksi Namun Apabila kita klik now Maka Akan otomatis Kembali ke form transaksi Selanjutnya Kita akan mengklik transaksi Pada form transaksi Jika di klik transaksi Maka kita akan Diarahkan Wujud data transaksi Selanjutnya Kita akan mencoba Mengisi form transaksi ini Yang pertama Kita isi Di bagian nomor Yaitu Sama dengan No plus count Buka kurung Lalu Kasi transaksi Blok semua Bagian tabel Di bawah nomor Kembali lagi Kasi form Maka otomatis Akan muncul Di kotak nomor Lalu tutup kurung Setelah tutup kurung Klik enter Maka otomatis Akan berubah Menjadi nomor 1 Yang kedua Kita isi Di bagian kode Laundry Dengan mengetik Sama dengan Dalam Tanda petik C12 Dan Klik Bagian isi Yang ada di nomor Seperti ini Lalu enter Selanjutnya Kita isi Nama barang Laundry Di sini Kita isi Mukena Setelah itu Isi kotak lainnya Seperti Nama konsumen Alamat konsumen Nomor telepon konsumen Dan berat Laundry Yang terakhir Kita isi Harganya Dan di bagian Kolom harga Kita tambahkan Koma yang terdetak Pada bagian Number Lalu klik Simpan Maka akan muncul Box yang berisi Pertanyaan ini Lalu klik Yes Agar data Tersimpan Tersimpan pada Sheet transaksi Untuk menambahkan Data lainnya Pada sheet transaksi Klik transaksi Untuk mengisi Data baru Nomornya Kita ganti Dengan angka 2 Lalu otomatis Code Laundry Juga akan berubah Seperti tadi Kita ulangi Mengisi kolom-kolom lainnya Lalu klik simpan Blok semua kolom Di bagian harga Lalu pilih Mata uang Di bagian number Lalu Di sini Saya pilih Rupiah Di bagian accounting Lalu klik OK Selanjutnya Blok bagian berat laundry Lalu pilih center Agar terlihat Lebih rapi Terakhir Kita ke sheet form Hilangkan garis bantu Agar terlihat bagus Dengan cara Pilih view Lalu Unchecklist grid lines Lakukan hal yang sama Pada sheet transaksi Sekian tutorial Pembuatan visual basic Pada Excel Dari kelompok kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh